langsung aja nih saya konfirmasi Pak pada saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua kuasa hukum keluarga Yosua yaitu Pak Kamarudin Simanjuntak hadir di TKP di Duren 3 ini artinya sebenarnya tim kuasa hukum sudah siap hadir ya dalam rekonstruksi namun Pak Kamarudin gak diizinkan untuk ikut dalam menyaksikan rekonstruksi sehingga Pak Kamarudin menyebut ini pengusiran tim kuasa hukum nah betul ya Pak Yonatan Pak Kamarudin diusir polisi dan seperti apa sih Pak sebenarnya kejadiannya Pak Yonatan ya Mas Alva jadi yang ingin saya sampaikan pertama bukan hanya Pak Kamarudin tapi ada senior kami semua juga Pak Johnson Panjaitan termasuk saya juga yang berkan pengacara tim ya yang di koordinatori oleh Pak Kamarudin begitu kami hadir ke Saguling 3 untuk menyaksikan langsung proses rekonstruksi kami dari pagi sudah hadir di TKP namun sesampainya kami di sana kami hadir dengan sopan, dengan niat yang baik untuk menjaga transparansi proses penegakan hukum ini tetapi tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan untuk masuk pada saat itu kami ditolak oleh Bapak Dirti Pidum Dikjen Andirian kami tanya kenapa kami tidak boleh masuk sampaikan pokoknya, pokoknya, pokoknya begitu jadi tidak ada alasan yang jelas yang disampaikan kepada kami Mas terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!